Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan kedatangan dari kaisar iblis King Haoran bersama dengan tetua keempat klan iblis darah. Pada saat ini tetua agung dari Pil-Peles hanya bisa menatap tajam ke arah mereka berdua dan mengepalkan tinjunya. Ia berkata bahwa pada saat ini ia benar-benar tidak menyangka kaisar iblis dan tetua keempat datang kesini secara langsung. Menanggapi hal tersebut mata King Haoran pada saat ini dipenuhi dengan amarah yang dingin ketika ia mulai membuka mulutnya untuk berbicara. King Haoran berkata bahwa ia khawatir terlambat satu langkah ketika tetua agung istana Pil pada saat ini tidak sengaja melukai adiknya. Menanggapi hal itu tetua agung dari Pil-Peles pun segera kembali berbicara dengan acuh-tacuh. Ia berkata bahwa permasalahan mengenai King Mu'er hanyalah kesalahpahaman. Dengan pendapat dari kaisar iblis yang agung tentu ia bisa mengetahui alasannya. Namun pada saat ini tetua agung berpikir kaisar iblis sepertinya tidak datang kesini untuk King Mu'er. King Haoran pada saat ini mengangguk dan dengan cepat memahami maksud dari pertanyaan tetua agung Pil-Peles. King Haoran pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah saudaranya. Menurut informasi yang ia dapatkan bahwa putranya telah menculik istri dari saudaranya. Oleh karena itu sebagai kakak laki-laki tentu saja ia harus datang dan bertanya langsung. Menanggapi perkataan tersebut tetua agung dari Pil-Peles pada saat ini tersenyum dan lanjut berbicara. Ia lanjut berkata tidak diduga masalah sepeles seperti itu sebenarnya akan membuat tetua keempat dan kaisar iblis khawatir. Kata-kata ini terdengar sangat sopan tetapi mereka diam-diam mengejek King Haoran. Sementara itu King Haoran pada saat ini tertawa kecil dan tidak memperhatikan tetua agung sama sekali. King Haoran pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum sebelum akhirnya kembali berbalik menatap ke arah tetua agung. King Haoran lanjut berkata bahwa ini bukanlah permasalahan yang sepeleh. Bahkan jika kaisar iblis tidak datang tetua keempat akan datang sendiri untuk membantu Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tetua keempat pada saat ini menganggungkan kelapanya. Setelah itu ia menghampiri Xiaoyan yang pada saat ini masih berdiri diam. Tetua keempat pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Siapapun yang pada saat ini menggertak Xiaoyan maka ia bisa memberitahu kakek keempat. Dengan begitu maka kakek keempat akan membantu Xiaoyan mendapatkan orang tersebut. Mendengarkan perkataan tetua keempat yang menggelegar ini semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Seorang Dodi Bintang 8 pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyayangi Xiaoyan. Sementara itu para master dari Pil Peles pada saat ini mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini mereka baru menyadari mengapa Xiaoyan begitu berani karena Xiaoyan mendapat dukungan dari seorang Dodi Bintang 8. Sementara itu sudut mulut tetua agung Pil Peles pada saat ini benar-benar bergedut. Mendengar tetua keempat menyebutnya dengan sebutan kakek kepada Xiaoyan. Itu berarti hubungan di antara mereka pada saat ini benar-benar sangat dekat. Pada saat ini tetua agung benar-benar pusing menghadapi permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain tetua keempat pada saat ini kembali menoleh ke arah tetua agung. Ia segera berkata dengan marah bahwa Pil Peles benar-benar sangat berani melakukan hal yang keterlaluan seperti mengambil istri orang. Selain itu mereka benar-benar ingin melakukan pembunuhan di depan umum di kota Juxi. Apakah ini cara dari Pil Peles menggertak orang-orang di benua Dodi? Menanggapi pertanyaan ini tetua agung dari Pil Peles hanya bisa mengelah nafas. Ia kembali menjelaskan permasalahan ini sesuai dengan apa yang dikarang oleh Danian dan yang lainnya. Perdebatan di antara kedua kubuh pada saat ini benar-benar terlus berlangsung. Sementara itu tetua keempat segera menolak perkataan yang diajukan oleh tetua agung Pil Peles. Ia berkata bahwa tetua agung Pil Peles benar-benar memiliki terlalu banyak omong kosong. Jika ia ingin meyakinkan semua orang mengapa mereka tidak meminta Nona Sunor untuk keluar dan menghadapi permasalahan ini. Jika semua yang dikatakan memang bukan omong kosong mengapa mereka tidak berani bersumpah? Menanggapi hal tersebut wajah dari tetua agung Pil Peles seketika berubah menjadi dingin. Ia benar-benar terlalu malas untuk berdebat dengan tetua keempat. Tetua agung pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah permasalahan antara Pil Peles dengan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini apa hubungannya permasalahan ini dengan tetua keempat? Setelah mengucapkan perkataan tersebut tetua agung Pil Peles mengabaikan tetua keempat dan menoleh ke arah King Haoran. Ia berkata bahwa ia tahu Xiaoyan berhubungan baik dengan King Haoran. Tetapi Pil Peles dengan klan iblis darah mereka selalu memiliki hubungan yang baik. Ketika King Haoran naik ke posisi kaisar iblis Pil Peles juga pergi untuk mengucapkan selamat. Apakah King Haoran pada saat ini benar-benar ingin menghancurkan hubungan baik di antara mereka? Apakah reputasi persahabatan mereka serama ratusan ribu tahun akan dihancurkan hanya untuk Xiaoyan belaka? King Haoran secara alami pada saat ini menyadari makna yang dalam dari perkataan tetua agung Pil Peles. Oleh karena itu King Haoran pada saat ini tidak ingin sepenuhnya berbalik melawan Pil Peles kecuali jika benar-benar diperlukan. Hal itu dikarenakan pada saat ini ras iblis masih belum bisa bersatu sepenuhnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini ia segera berjalan ke sisi Xiaoyan dan merangkul bahu Xiaoyan. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keyakinan dan ia tahu bahwa tetua keempat yang berapi-api sudah tidak sabar pasti akan angkat bicara. Sementara itu di sisi lain benar saja tetua keempat pada saat ini menjadi sangat marah sehingga alisnya bergetar dengan liar. Ia menatap tajam ke arah tetua agung dan bertanya apakah mereka pada saat ini mengancam kaisar iblis dan klan iblis. Pada saat ini tetua keempat mengetahui dengan jelas sikap Xiaoyan. Perilaku Xiaoyan selalu jelas dan Xiaoyan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Oleh karena itu pada saat ini mereka semua harus dengan cepat menyerahkan orang yang diinginkan Xiaoyan. Menanggapi perkataan dari tetua keempat ini tetua agung pil peles tentu saja tidak akan mudah menyerah. Jika ia mengikuti permintaan dari tetua keempat maka akan diletakkan di mana wajah dari pil peles. Bukankah jika itu dilakukan berarti mereka mengakui kepada dunia bahwa putranya telah merampok istri orang lain? Oleh karena itu tetua agung pada saat ini mengabaikan tetua keempat dan mengalihkan pandangannya kembali ke arah King Haoran yang diam. Bersamaan dengan itu tetua ketiga dari pil peles pada saat ini benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ia pun dengan marah segera menegur dan berteriak kepada tetua keempat. Tetua ketiga pil peles berkata bahwa mereka menghormati tetua keempat dari klan iblis darah sebagai seorang dodi bintang delapan. Tetapi dengan kekuatannya yang berada di tingkat dodi bintang delapan jangan berpikir pil peles pada saat ini takut kepadanya. Menanggapi hal tersebut tetua keempat pada saat ini bercanda menatap ke arah tetua ketiga dari pil peles. Ia pun segera berkata bahwa tetua ketiga pil peles bertanya kepadanya apa yang dapat ia lakukan dengan pil peles. Apakah pil peles benar-benar tidak takut terhadap tetua keempat? Jika begitu permasalahannya maka ia akan membiarkan tetua ketiga melihat apakah ia dapat melakukan sesuatu kepada pil peles. Setelah mengatakan perkataan ini tetua keempat pun tersenyum muram dan lukinya kembali berfluktuasi dengan hebat. Bersamaan dengan itu ia memerintahkan Xiaoyan untuk membawa seseorang bersamanya dan ikuti jejaknya untuk mencari istri Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tetua agung pada saat ini benar-benar menjadi marah. Ia bergumam di dalam hatinya bahwa tetua ketiga benar-benar sangat idiot. Tetapi pada saat ini ia tidak bisa memarahi tetua ketiga di depan umum. Selain itu percuma juga pada saat ini memarahi tetua ketiga karena situasinya sudah menjadi seperti ini. Setelah itu tetua agung hanya bisa mengelah nafasnya dan mengangkat tangannya. Ia segera berteriak apakah mereka ingin secara paksa masuk ke aula alkemis utama milik pil peles. Bersamaan dengan itu sebuah sirin yang keras segera terdengar di aula utama pil peles. Banyak pasukan yang pada saat ini berdatangan dan bersiap untuk bertempur. Melihat adegan ini ekspresi King Haoran pada saat ini sedikit berubah. Meskipun King Haoran pada saat ini tidak takut dengan para tetua pil peles yang berada di hadapannya. Tetapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya bisakah klan iblis darah mereka bersama dengan klan Xiaoma lawan pil peles. Selain itu King Haoran pada saat ini juga tidak memiliki pilihan lain selain bergerak maju. King Haoran menatap dingin ke kerumunan pil peles dan dokinya pada saat ini segera melonjak. Tatapan kaisar iblis pada saat ini menatap tajam ke arah tetua agung pil peles. Ia ingin melihat apakah penguasa dari pil peles ini benar-benar berani menyerang kaisar iblis dan tetua keempat di kota Juxi. Apakah ia benar-benar berani memiliki nyali untuk memulai perang dengan ras iblis? Sementara itu di sisi lain niat bertarung yang tak terbendung segera menyebar ke setiap sel dalam sekejap di tubuh Xiaoyan. Darah Xiaoyan melonjak ke seluruh tubuhnya seperti mendidih. Pada saat ini Xiaoyan membuang semua kekhawatirannya dan mengepalkan pedang kuno api surgawi dengan erat. Matanya pada saat ini meledak dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Xiao Zhan dan yang lainnya di belakang Xiaoyan juga pada saat ini melonjakan doki mereka ke segala arah. Mereka pada saat ini menatap tajam ke arah pil peles dan membuat persiapan untuk pertempuran besar. Sementara itu di sisi lain di gerbang aula utama pil peles ada ratusan dodi bintang 5 dan 6 termasuk juga lebih dari 20 orang dodi bintang 7. Mereka berbaris dan pada saat ini mereka benar-benar membentuk formasi. Di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini melihat formasi yang dibentuk oleh orang-orang ini. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari formasi ini pasti tidaklah normal. Xiaoyan pada saat ini juga melihat bahwa orang yang memimpin formasi ini adalah Danian. Di sisi lain wajah Danian juga pada saat ini menunjukkan kegembiraan. Ia menatap ke arah King Haoran, Xiaoyan dan yang lainnya dengan tajam dan menunjukkan niat membunuh yang telah disembunyikan sebelumnya. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sedikit lagi mengalami bentrokan dahsyat. Kedua belah pihak memiliki ketakutan mereka sendiri dan situasinya pada saat ini benar-benar telah menemui jalan buntu. Bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling berhadapan di luar aula utama Pil Peles. Semua orang di aula Xiao Mansion pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kecemasan. Zeni pada saat ini masih mondar-mandir dengan alis yang bergerut dalam. Begitu ia menerima surat dari Xiaoyan, Zeni pada saat itu membuat keputusan tegas dan memerintahkan Li Shaolong untuk memimpin tim utama Xiao Mansion bergegas ke sana. Pada saat ini Zeni menyadari kelompok Xiaoyan akan mengalami pertempuran yang besar. Oleh karena itu pada saat ini Zeni tidak peduli menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Mansion. Zeni pun akhirnya memerintahkan Li Shaolong untuk membawa 1.500 dodi bintang 5 yang sangat besar. Namun meskipun begitu dengan 1.500 orang ini masih tidak cukup untuk berhadapan dengan Pil Peles yang kuat. Pada saat ini Zeni hanya bisa berharap bahwa kekuatan yang mereka kirim dari Xiao Mansion dapat menunda pecahnya pertempuran. Dengan begitu maka dukungan dari beberapa pasukan persahabatan bisa membantu Xiaoyan untuk sementara waktu. Di tengah-tengah kebingungan ini Zeni pada saat ini segera melihat pemancar yang berada di tangannya. Xiaoyan menanyakan apakah ada balasan dari orang-orang yang dimintai bantuan oleh Xiaoyan. Zeni pada akhirnya mengelah nafas dan mengirimkan kabar kembali kepada Xiaoyan. Zeni menjelaskan bahwa klan Yao dengan mudah setuju dan sedang di dalam perjalanan. Namun dengan kekuatan dari klan Yao itu hanya dapat memainkan peran sebagai pengalihan. Sementara itu klan Warcraft pada saat ini bersedia untuk membantu karena memiliki hubungan dengan Cailin. Tetapi keluarga Warcraft wilayahnya terlalu jauh. Selain itu tidak ada susunan teleportasi yang terhubung ke kota Juxi dari tempat mereka. Oleh karena itu Zeni khawatir bahwa pertempuran akan pecah sebelum mereka datang. Selain itu Zeni juga telah menginformasikan kepada aliansi bisnis dan keluarga Zen. Namun waktunya benar-benar terlalu sempit karena mereka mungkin masih memikirkan hal ini. Ada pun mengenai klan monster ketika King Lin mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi ke Pilbales untuk menyelamatkan Sun'er. King Lin pada saat itu benar-benar sangatlah cemas. Tetapi ia hanya orang suci dan tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi orang-orang. Oleh karena itu tidak diketahui apakah King Lin bisa membunjuk kaisar monster atau tidak. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gelisah mendengarkan informasi yang dikirimkan Zeni kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya bukankah klan monster ini bersahabat baik dengan Xiaomansian. Selain itu bukankah mereka seharusnya mendapatkan bantuan dari keluarga Zen. Keluarga Xiaoyan adalah anak perusahaan dari keluarga Zen. Apakah pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan bantuan lebih cepat? Mendengar hal itu Zeni pun pada akhirnya mengeluarkan senyum masam. Zeni menjelaskan bahwa mereka memang berteman baik dengan Xiaomansian. Namun pada saat ini yang dihadapi adalah Pilbales. Mereka tentu harus memikirkan segala sesuatunya demi keberlangsungan hidup masing-masing. Mereka benar-benar harus berpikir dua kali dan cermat untuk menghadapi permasalahan ini. Memikirkan permasalahan ini semua orang di Xiaomansian merasakan banyak emosi tetapi mereka tidak berdaya. Bahkan pada saat ini mereka merasa sedikit putus asa di dalam hati mereka. Bersamaan dengan ini Zeni pada saat ini segera menerima balasan dari aliansi bisnis dan keluarga Zen. Keduanya berkata bahwa Xiaoyan adalah teman dekat dari aliansi bisnis. Oleh karena itu aliansi bisnis akan membantu Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu keluarga Zen pada saat ini mengirimkan pesan bahwa klan Xiaoyan adalah keluarga Zen. Jika ada yang menghina keluarga Xiaoyan tentu saja itu menghina keluarga Zen dan keluarga Zen tidak akan tinggal diam. Pada saat ini hanya klan monster yang benar-benar masih tidak menjawab pesan dari Zeni. Selain itu semua orang pada saat ini masih khawatir karena baik dari aliansi bisnis maupun keluarga Zen. Tidak ada di antara mereka yang berkata bahwa mereka akan segera mengirimkan pasukan. Sementara itu adegan beralih ke istana dari kaisar monster yang terletak di puncak pegunungan yang luas di wilayah klan monster. Di aula utama klan monster pada saat ini telah berkumpul banyak orang. Kaisar monster pada saat ini duduk di singgah sana miliknya dan menatap ke arah King Lin yang duduk di sebelahnya. Kaisar monster segera bertanya apakah King Lin bertekad untuk menyelamatkan Xiaoyan hanya karena untuk membalas budinya. King Lin pada saat ini mengerutkan kening dengan ketidaksenangan dan hanya bisa cemberut. King Lin pun terdiam sejenak sebelum akhirnya ia segera membuka mulutnya untuk berbicara. King Lin berkata bahwa orang Sochi ini bisa kembali ke klan monster karena bantuan dari Xiaoyan. Oleh karena itu King Lin akan selalu mengingat kebaikan ini. Tetapi sayangnya hingga pada saat ini King Lin benar-benar tidak pernah bisa untuk membalasnya. King Lin pun menatap ke arah kaisar monster dan lanjut menjelaskan. King Lin berkata bahwa Xiaoyan memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini dan sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu bagaimana mungkin klan monster pada saat ini hanya berdiri diam. Menanggapi hal tersebut kaisar monster pada saat ini hanya bisa menghalang nafas dan menggelengkan kelapanya. Akhirnya ia pun segera berbicara kepada King Lin bahwa mereka memang harus membalas sebuah kebaikan. Tetapi King Lin juga harus membedakan antara situasi saat ini dengan keseriusannya. Pil Peles telah berdiri di atas benua Dodi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fondasinya juga sangat dalam dan itu adalah salah satu kekuatan teratas di benua Dodi. Apakah King Lin pada saat ini benar-benar ingin klan monster mereka bertarung melawan Pil Peles hanya untuk Xiaoyan? Meskipun kebaikan Xiaoyan dapat dikatakan melampaui langit tetapi mereka harus berpikir dua kali untuk kepentingan seluruh klan monster? Menanggapi hal itu King Lin pada saat ini hanya bisa mendengus dingin dan mulai berbicara dengan tegas. King Lin berkata bahwa di dalam hatinya tidak peduli seberapa besar atau kecil bantuan itu. Maka mereka harus membayar bantuan tersebut dengan air mancur. Tekad King Lin pada saat ini telah dibuat dan ia tidak peduli apakah kaisar monster mengirim orang atau tidak. Tetapi pada saat ini King Lin memutuskan bahwa ia akan pergi. Mendengar hal tersebut semua orang yang ada di aula pada saat ini benar-benar tercengang. King Lin adalah orang suci dari klan monster mereka. Oleh karena itu mana mungkin mereka berani membiarkan orang suci ini mengambil resiko sendirian? Di sisi lain kaisar monster juga pada saat ini benar-benar jambarut. Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengucapkan perkataan yang mengancam seperti itu di hadapannya? Tetapi ini adalah orang suci yang setara statusnya dengan kaisar monster. Oleh karena itu pada saat ini apa yang bisa ia lakukan dengan orang suci ini? Pada saat ini ia tidak bisa tidak memikirkan noda darah pada patung orang suci ketika orang suci muncul di benua dunia pada saat itu. Samar-samar sebuah tebakan segera muncul di hatinya lagi dan ia merasa bahwa hubungan di antara Xiaoyan dan King Lin jelas tidak seperti yang terlihat. Namun ia segera menekan pemikirannya ini dan merenung sejenak. Sementara itu adegan kembali ke Pil-Peles yang pada saat ini dua belah pihak masih saling berhadapan. Kelompok pasukan pembantu lainnya pada saat ini segera tiba di Pil-Peles. Kelompok yang baru saja datang ini adalah kelompok pasukan tambahan dari Pil-Peles. Ada belasan di antara mereka dan semuanya di atas bintang ke-6 termasuk 5 orang do di bintang 7. Setelah bergabung dengan barisan pada saat ini Pil-Peles benar-benar menjadi lebih kuat. Tetapi meskipun begitu hal ini tidak meningkatkan ancaman apapun terhadap Xiaoyan dan Kaisar Iblis King Haoran. Mereka pada saat ini masih memiliki tetua keempat yang benar-benar bertanggung jawab. Namun setelah beberapa saat bahkan tetua keempat pada saat ini matanya segera menatap ke arah langit. Ia melihat dua lelaki tua berpakaian preman datang entah dari mana dan mereka muncul diam-diam di sisi kiri dan kanan tetua agung alkemis. Namun dua orang do di bintang 8 ini tidak bergerak setelah mereka muncul. Mereka hanya berdiri di sana dengan acu tak acu seolah-olah semua yang terjadi di hadapan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Keduanya adalah sesepu dari Pil Peles dan itu memang tugas mereka untuk datang dan melindungi Pil Peles. Tetapi meskipun begitu hal itu tidak berarti mereka akan mengambil tindakan dengan mudah. Meskipun pada saat ini mereka menyadari bahwa lawan mereka adalah tetua keempat. Meskipun tetua keempat belum lama dipromosikan menjadi do di bintang 8. Namun ia juga salah satu jenius yang tiada taranya di generasinya. Dikatakan bahwa tetua keempat sangat pandai bertarung dan hanya ada sedikit lawan yang mampu berhadapan dengannya di dunia ini. Oleh karena itu kedua do di bintang 8 ini tidak akan sebodoh itu mengambil inisiatif untuk menantang tetua keempat. Oleh karena itu pada saat ini dua orang do di bintang 8 ini hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Kerumunan yang pada saat ini menonton di kejauhan juga benar-benar kehabisan nafas dan menjadi mulai gugup. Dengan datangnya gelombang bala bantuan, kekuatan Pil Peles begitu kuat hingga membuat semua orang bergetar. Dengan adanya dua orang tahap awal do di bintang 8. Jelas Pil Peles pada saat ini memiliki peluang mutlak untuk menang. Di sisi lain orang-orang dari kelompok King Haoran, Xiaoyan, dan tetua keempat juga pada saat ini sangat gugup. Situasi yang mereka rasakan di sini cukup parah. Jika tidak ada bala bantuan dari mereka maka mereka khawatir mereka benar-benar tidak akan bisa melawan. Melihat ekspresi semua orang yang pada saat ini benar-benar pucat. Tetua agung dari Pil Peles pada saat ini segera berbicara sambil menjemoh ke arah tetua keempat. Ia maju selangkah menatap ke arah Xiaoyan dan dengan dingin mulai bertanya kepada tetua keempat. Ia bertanya apakah tetua keempat pada saat ini benar-benar yakin? Apakah tetua keempat pada saat ini benar-benar bersikeras ingin membobol aula alkemisnya? Mendengar pertanyaan yang mengejek dari tetua agung Pil Peles pada saat ini mata tetua keempat pun seketika melotot. Matanya tampak meledak dengan api yang bisa membakar apapun tetapi ia pada saat ini masih tidak berbicara sama sekali. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini memandang ke arah tetua agung Pil Peles. Ia akhirnya mulai berbicara dengan ringan bahwa semua orang tahu setelah bencana kuno. Vitalitas dari klan iblis mereka telah terluka parah dan mereka terus berjuang secara diam-diam untuk posisi kaisar iblis. Perebutan kekuasaan benar-benar tidak ada habisnya dan divisi internal mulai terkoyak. Namun pada akhirnya semua kondisi ini telah diperbarui berkat Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan token iblis darah dari jiwa kaisar iblis Suantian. Oleh karena itu perintah terakhir dari kaisar iblis tua ini bisa dilakukan dan klan iblis secara bertahap menjadi satu. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan adalah dermawan besar dari klan iblis. Hari ini istri Xiaoyan dibawa pergi oleh istana Pil Peles mereka. Xiaoyan tidak akan membuat permasalahan tanpa sebuah alasan. Oleh karena itu sebagai kaisar iblis dan anggota klan iblis bagaimana mungkin mereka tidak mencari keadilan untuk Xiaoyan? Bagaimana orang-orang di dunia akan memandang klan iblisnya jika ia tidak melakukan hal ini? Bagaimana cara mereka memandang King Haoran sebagai seorang kaisar iblis? Suara dari King Haoran ini tidak keras tetapi ia benar-benar dipenuhi dengan moralitas. Suaranya yang nyaring segera memenangkan tepuk tangan penonton yang juga membangkitkan antusiasme orang-orang dari klan iblis di kerumunan. Orang-orang dari klan iblis ini mengangkat tangan dan berteriak untuk menyemangati kaisar iblis mereka. Sementara itu tetua agung dari Pil Peles pada saat ini benar-benar sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi pucat. Pada akhirnya ia segera berkata jika begitu permasalahannya dan dika kaisar iblis memang memaksa untuk mendukung Xiaoyan. Maka mereka pada saat ini tidak punya pilihan lain selain menyerang. Bersamaan dengan itu ia memberi instruksi kepada para tetua yang berada di belakangnya. Pada akhirnya embusan angin pada saat ini segera melesat bersamaan dengan orang-orang dari Pil Peles yang menyerang. Dua tetua bintang delapan yang berdiri di belakang Master Aula Alchemist dengan tangan di belakang punggung saling memandang. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata mereka pada saat ini. Jika tetua agung dari istana Pil pada saat ini bergerak maka mereka hanya bisa mengikutinya. Di sisi lain dan yang juga pada saat ini berteriak dengan marah dan matanya dipenuhi dengan amarah. Dodi yang berpangkat tinggi di belakangnya segera mengikutinya dengan energi doki yang sangat dahsyat. Ekspresi para penonton seketika berubah dan mereka benar-benar mundur lebih jauh. Sementara itu ekspresi dari kelompok Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin tegang. Dengan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak bagaimana mungkin mereka bisa memblokir serangan ini. Tetapi momentum semuanya pada saat ini benar-benar berada di sini. Bahkan jika Xiaoyan mati Xiaoyan pada saat ini akan berjuang sampai akhir untuk menyelamatkan Sun'er. Sementara itu King Haoran pada saat ini masih dengan sikap tenangnya. Ia memperhatikan bahwa semua orang yang bergerak di Pil Peles berada di atas bintang tujuh. Tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini berada di bawah bintang tujuh yang bergerak. King Haoran melihat bahwa pada saat ini tujuan dari tetua agung adalah Xiaoyan. King Haoran pada saat ini memahami pemikiran dari tetua agung. Selama Xiaoyan terbunuh apakah kaisar iblis akan terus melawan Pil Peles? Tentu saja setelah Xiaoyan terbunuh tetua agung pada saat itu akan membatalkan pertempuran antara Pil Peles dengan ras iblis. Menyadari hal ini King Haoran pun segera mengirim transmisi suara ke tetua keempat. King Haoran memerintahkan tetua keempat pada saat ini untuk melindungi Xiaoyan secara menyeluruh. Tetua keempat pada saat ini segera menerima perintah tersebut dan bergegas melindungi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini memimpin 8 orang dodi bintang tujuh dan hampir 200 dodi bintang enam. King Haoran memerintahkan kapten pengawal pribadinya untuk memimpin tim ini bertempur. Namun meskipun begitu kelompok ini benar-benar tidak akan dapat mengubah keseimbangan kekuatan di antara kedua belah pihak. Prajurit dari Pil Peles yang berada di depan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat melihat pasukan Xiaoyan yang sedikit. Namun tak lama setelah itu kerumunan dari pasukan Pil Peles ini tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Mereka pada saat ini tiba-tiba mundur ke lorong di kedua sisi seperti gelombang pasang. Pada saat ini mereka melihat sebuah tim bergegas melewati lorong diselimuti kegelapan tanpa akhir yang terlihat. Sementara itu kening tetua agung pada saat ini berdenyut dengan urat biru melihat Xiaoyan yang menunjukkan senyum tipis. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat tim utama Xiaomensian menunjukkan keagungan mereka. Xiaoyan pada saat ini merasa sangat puas dan Xiaoyan mengacungkan jempol kepada Li Shaolong yang memimpin pasukan ini. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan tersenyum kecut. Li Shaolong pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Li Shaolong berkata bahwa ia ingin mengingatkan Tuan Muda Xiaoyan bahwa situasi saat ini tidak lagi sesederhana menyelamatkan wajah dari Nona Sun Er. Kekuatan yang telah ditunjukkan ini adalah kekuatan utama mereka. Penampilan kekuatan utama tim ini tampaknya telah membuat Pil-Peles merasa sedikit takut. Oleh karena itu jika mereka tidak menyingkirkan Tuan Muda Xiaoyan hari ini, mereka benar-benar akan diselimuti kegelisahan setiap hari di masa depan. Tetapi meskipun mereka pada saat ini memiliki banyak orang, mereka masih jauh jika dibandingkan dengan Pil-Peles dalam hal kekuatan. Mendengar hal ini hati Xiaoyan pun bergetar dan tangan Xiaoyan memegang pada kuno api surgawi tiba-tiba mengencang. Pada saat ini Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan oleh Li Shaolong ini adalah kebenaran. Xiaoyan menyadari bahwa Pil-Peles pada saat ini akan bertempur habis-habisan demi membunuh Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan memikirkan hal ini adalah ledakan langkah kaki yang intensif di kejauhan. Dalam sekejap mata tim yang terdiri dari ratusan orang ini segera muncul di depan semua orang. Tim ini segera berdiri di sisi Xiaoyan dan pemimpinnya adalah puncak bintang tujuh Dodi. Di belakangnya ada tiga orang Dodi tahap awal bintang tujuh sementara sisanya merupakan Dodi bintang enam. Line up seperti ini memang tidak bisa dibilang sangat kuat. Selain itu Xiaoyan pada saat ini melihat di dada mereka ada tulisan aliansi bisnis. Mata Xiaoyan pun seketika melotot setelah menyadari bahwa ini adalah orang-orang yang dikirim oleh aliansi bisnis. Mata Xiaoyan Mata Xiaoyan